Yaitu zikir menjadikan seorang tidak sibuk dengan dosa-dosa lisan Seperti gibah, namimah, perkataan yang sia-sia, ngejek, nyindir Itu semua kalau kita sering berzikir, kita tidak terbiasa dengan hal tersebut Orang biasa berzikir kalau dia habiskan waktunya untuk nyindir, untuk ngejek, untuk gibah, dia merasa rugi Kenapa dia sudah terbiasa apa? Berzikir Sebagaimana wasiat Nabi kepada seorang sahabat Jadikan alisanmu senantiasa basah karena berzikir kepada Allah SWT Dengan banyak berzikir, kita akan terpalingkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat Kalau anda sudah biasa berzikir, rugi kalau waktu anda habis untuk baca yang tidak ada faedahnya